Intro Pagi-pagi api Argya Ger Abang Sayang pake mic yang kecil aja Kenapa judulnya Halu Hatu dulu Jika bukan dinananana Kenapa judulnya Halu Enak loh Aku pernah dapet momen dimana aku pernah ketemu cewek di bandara Cewek itu cantik banget Dan itu bikin aku berhalusinasi kayak Andaikan dia jadi pacar Pacaran sama dia seru kali ya Dapet gak ternyata Enggak juga akhirnya itu kan jadi seseorang yang kita temuin sekali Dan gak pernah kita temuin lagi Makanya Halu aja Halu aja Halu tuh kalo di pengadilan suka ada gue ketok Halu Tapi sebelumnya Buat kamu sayang Kita mengucapkan Gembasing Terima kasih Terima kasih Tapi kamu jadi viral banget ya Lagunya tau kan kalo viral banget Tau Karena itu juga mungkin karena usaha aku juga bikin banyak konten kan Jadi setiap rilis lagu itu dikembangin banyak kontennya Gimana perasaan kamu ketika kamu tau lagu kamu ternyata jadi viral Awalnya gak nyangka banget apalagi ini viralnya justru malah trendingnya di Malaysia dulu Karena memang agak melayu Melayu Jadi pas aku rilis tiga hari kemudian itu ternyata masuk trending di Malaysia Terus aku akhirnya bikin versi Live Sky Reggae yang tadi temen-temen liat di awal itu kan versi Live Sky Reggae Nah itu yang lebih diminati di Indonesia Terus akhirnya dua versi yang official itu naik di Malaysia trending di sana dan yang Live Sky Reggae itu trending di Indonesia Sky Reggae itu yang tadi video klip itu? Beda versi Oh itu versi yang trending di Malaysia? Iya itu tadi Versi-versinya kayak mudah-mudah kayak Charlie gitu ya Aku juga waktu buat single kemarin aku juga trending Trending dimana? Di Gangcer Main Doha Karen lucu suka deh Tapi respon keluarga nih melihat ke viralan kamu Yes Ngerespon mereka pasti seneng banget ya maksudnya karena sebenarnya bikin video klip ini juga banyak Oh iya masalah video klipnya juga itu tadi kita lihat Itu ide dari siapa sih itu kayak tahun 81 tahun lucu Iya Oke Jazz tapi total apa itu namanya Macan-macan Kalau yang tadi sebenarnya itu video lirik Dan kebetulan jazznya itu emang jazz ku aku pernah main ke Bali terus ada jazz mati Ada jazz itu sih Dimana beli di Bali? Di Taman Safari Pengen tau bang Taman Safari Bali Taman Safari Bali Berarti ada fashion stylistnya tuh kamu? Iya iya bener ada fashion stylistnya Oh iya iya bener ada fashion stylistnya Jadi karena kita mau bikin project klipnya 90s gitu jadinya Tapi lucu pake kacamata gitu Oh iya Setelah viral ini Setelah viral ini Gimana banyak-banyak job yang masuk Alhamdulillah sih sekarang ini akhirnya Kan aku tadinya itu sebelum lagu ini dirilis itu memang udah ada rencana buat duet sama artis Malaysia Iya Tapi karena lagu ini akhirnya trending disana dan itu mempermudah jembatan aja sih Siapa artis Malaysia? Barbie Kumalasari atau siapa? Hei Ya itu salah satu artis Gen Z lah tapi aku belum bisa nyebut Sekarang lagi hits ya Sekarang lagi hits disana Kalau ada yang tuh lagunya Pake jilbab? Enggak Kalau kangen suaraku kamu tinggal Oh my god Cara Rose tuh ngefans banget Alisa Alisa Saya tau ya Siapa ngefans banget Siapa ngefans banget Siapa ngefans ya Siapa ngefans ya Gak ngefans ya Ada lah itu Penyanyi Malaysia ada Siapa ngefans ya Siapa ngefans ya Siapa ngefans ya Kita tunggu ngefans ya Siapa kira-kira penyanyi Malaysia yang akan duet sama kamu ya Betul Jadi Maulana dengan viral Orang tua juga kayaknya seneng banget Keluarga seneng banget Gimana tuh pengaruhnya sama kamu Dapet job banyak dong ya Seminggu bisa berapa kali tuh Kalau job sekarang ini lagi fokus promo aja sih Paling masih belum menerima job lagi Terus Oh sombong kali kamu Bukan sombong Karena maksudnya fokusnya lagi mau promo dan emak Orang mau fokus dibilang sombong Gak dong Siapa tau udah ditawarin Eh ter dulu Ter dulu Tidak gitu Belum masuk aja sih Oh belum masuk Tapi Maul Kamu dulu tuh sebelum hits Kayak sekarang banget tuh Kamu inget gak Kamu dibayar berapa? Dulu waktu belum hits Pertama Pertama show Pertama show itu aku inget Kayaknya di Cibitung deh Itu Kita sih gak mau tau dimananya aja Cuma Cuma mau tau harganya berapa Setengah 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 Ke salah satu daerah di Kalimantan Selatan Keluarga besar Apa Pak Haji ya Pak Haji Pak Haji yang royal banget Aku juga sering blok balik Dan sekarang Maulana tuh sering blok balik kesana Gila Luar biasa Jadi Pak Haji itu segitu Bapak Haji Dan Bapak Haji Ciut Ya kalau Pak Haji maksudnya nih Ya tapi katanya Maulana ini juga sempat menunda pernikahannya Ada artikelnya silahkan Masa Maulana Ardiansyah dan Oci Alvira tunda pernikahan apa alasannya Maulana apa alasannya sama Oci kok ditunda pernikahannya Gak ada yang nunda sih sebenernya karena masih muda banget kali ya Siapa yang masih 22 Oci masih 19 tahun Waktunya kayaknya terlalu Dulu gitu Dulu lah maksudnya Tapi ada planning kesana Udah masih Doain Udah Ini dia Masih muda gak usah cepet-cepet Sabar 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 Yang kuat Alhamdulillah ada temen laki-lakinya kayak gitu Jadi dunda dulu ya Enggak dunda Belum aja belum mau nikah muda juga Kenapa apakah karena financial atau ketetapan hati Suka pengen tau urusan O Kenapa gak apa-apa Dua aja nanya deh ah Lebih ke satu mungkin orang tua juga masih nganggepnya aku masih anak Karena anak bungsu kan mungkin agak susah ngelepasin juga Oh kamu bungsu Anak bungsu Ya terus dari akunya juga masih punya mimpi yang lain lah Kayak pengen punya rumah dulu Oh iya gitu gitu Apalagi seperti artikel ini ya Kamu menyebutkan bahwa Sukses di industri musik Maulana Ardiansyah kini menjadi tulang punggung keluarga Nah itu salah satu alasannya juga Iya Pulang Ya betul Ya maksudnya sebagian hidup masih ke orang tua lah gitu Jadi belum bisa buat fokus diri sendiri Ya lah Apalagi kan dapetnya selerinya setengah dari yang tadi bilang Kan itu tuh udah gede banget Tapi bener fokus untuk keluarga dulu kamu masih muda Ya masih 22 tahun Jangan pernah kawin muda dulu Maksudnya karena kawin muda itu gak muda Contoh lah saya Eh Maulana kamu nih Contoh lah saya Ya Maulana kamu nih berapa bersaudara sih Aku 6 bersaudara 6 bersaudara Oh kamu anak ke Aku anak ke 6 Nah kan bungsu tadi di bilang Oh iya bungsu ya Kebanyakan makan siomai say Cobanya enak Saus kacangnya bikin lo mabuk ya WI Terus ini kan dengan penghasilan Dengan pencapaian kamu yang sekarang udah berapa tahun berarti berkarir Kalau misalkan kamu itu dari yang kemarin viral 1 tahun 2 tahun Kalau dari yang kemarin viral berarti udah 2 tahun Ah udah bisa beli apa aja Alhamdulillah kendaraan udah bisa beli Wow Ya Alhamdulillah Terus apa lagi Rumah orang tua sekarang udah lebih Baik lagi kamu benerin Iya aku benerin juga Alhamdulillah Tapi bukan cuma itu aja loh WI Sekarang Maulana ini kabarnya sudah lagi renovasi rumah Ya itu kan gemederin rumah tadi Bagus 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 Kak Bagus Balikin Bener 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 bagus Anda yang sabar Memang Postnya disini bukan Biar Karena sejujurnya saya bingung Itu promter di depan masih on Mulu deh tadi Mana promter Mana gak ada promter Gak ada promter Kita mah hafal semuanya Katanya udah umrohin keluarga Nah itu baru bener Alhamdulillah Lumpakan rumah itu Setahun yang lalu lah Satu tahun yang lalu Setahun yang lalu udah Bapak Ibu Udah mas Sekarang dari sinilah Setelah waktu itu kan sempat Pagi-pagi Ambiar Iya pernah diundang dulu Gak lama dari pagi-pagi Ambiar Terus kita bawa keluarga Siapa aja yang dibawa Bapak Ibu aja Aku Bapak Ibu Sama kamu Sama aku Oh Alhamdulillah Berarti acara ini membawa rejeki Gak Alhamdulillah Thank you Bagi-bagi Ambiar Acara ini membawa berkah Nanti Li juga damai sama istri Amin Amin Aminnya yang Gak Aminnya yang ikhlas Amin Agak kasian ya Lu Kayaknya Li butuh kehangatan di pelu pagi-pagi Amma istri tercinta ya Amma istri tercinta Sabar kan Ada satu artikel disini yang mengatakan kalau Maulana disebut sama orang tua putus sekolah Maulana Ardiansyah selesai ujian pake C setara SMA Usai disebut orang putus sekolah oleh netizen Aku juga sama kayak kamu ikut pake C Sama salah sayang Jadi aku kan maksudnya aku mulai fokus di musik itu lulus SMP kan Iya Kayak apa dikasih pilihan gitu Mau sekolah atau mau musik nih pilih salah satu gitu Terus akhirnya aku pilih musik Musik dulu tapi akhirnya alhamdulillah ngasihin duit gitu Ya terus akhirnya tau Akhirnya setelah itu bapak ibuku tuh sering ngepush Kayak kamu sekolahnya dilanjutin kamu sekolahnya dilanjutin gitu Jadi akhirnya tahun kemarin tahun ini lulus lah udah pake Alhamdulillah Apa-apa yang penting sekolah Tapi kamu inget gak kamu ketika kamu di nyinyirin oleh netizen Karena kamu gak sampai selesai sekolahnya Ingat sih tapi Apa aja yang kamu inget kata-katanya Kalau lebih gak ke netizen sih tapi lebih ke tetangga aja sih pada waktu itu Oh tetangga Tetangga itu netizen loh Iya sih Tapi maksudnya mereka Mereka niatnya baik juga Misalnya ngingetin kayak aku buat sekolah-sekolah gitu Kata siapa niat baik emang tau Kalau niat baik gak ngomongin Kalau niat baik gak ngomongin Saya kok diomongin terus Sabar ya Sabar sabar Yang kuat yang kuat Ada jalannya pasti Kamu masih muda sekali Lalu apalagi ada cita-cita Pencapaian yang belum kamu ya Kalau pencapaian di hidup sih paling pengen punya rumah sendiri tadi Amin Terus aku juga gak tau waktu itu Bapak ibu tiba-tiba kayak nyaranin aku buat nabung buat haji gitu Tapi aku mikirnya kayak Ya kalau aku haji sendiri kayaknya Enggak sopan banget lah gitu Iya lah Pengennya orang tua aja diduluin Kalau udah orang tua diduluin kamu pasti ngikut Iya makanya mungkin itu haji Terus sisanya untuk di karir musik paling pengen punya album aja sih Insya Allah Insya Allah Pokoknya kita doain semoga apa yang dimau ama Maulana Tercapai apapun Amin Sekarang nyanyi lagi dong lagu itu Boleh Bulan apa lagu apaku bulan separuh Purnama Merindu Ayo Maulana nyanyi lagi di sini pagi-pagi ambil Pernama Merindu Ini Purnama Merindu buat li dan istri Betul Liat Biasa di pagi-pagi ambil Boleh dong Pagi-pagi ambil Pagi-pagi ambil 6 Pagini Y